Intro Terjumpa dengan anda semuanya di program Bible Everyday Hari ini saya mengajak untuk kita belajar di Iremia Fasal yang keempat Latar belakangnya masih sama Bahwa bangsa Israel maupun bangsa Yehuda Mereka berdua jahat di hadapan Tuhan Mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan Dan sekarang mereka justru menyembah dewa-dewa asing Dewa yang sia-sia Karena mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan Maka sesungguhnya Tuhan ingin menarik mereka kembali Tuhan ingin memulihkan keadaan mereka Tapi bagaimana mereka bisa dipulihkan Kalau mereka terlalu keras hati dan tegar tengguk Mereka seolah tidak sadar ketika diperingatkan ditegur dengan lembut Maka satu-satunya cara untuk menyadarkan mereka Untuk mengingatkan mereka adalah dengan memberikan hukuman kepada mereka Ibarat kita orang tua dengan anak Kalau diberikan teguran yang lembut Anak kita masih tidak paham Kalau kata-kata kita mulai keras Anak kita masih tidak paham Maka kadangkala kita perlu melakukan disiplin Tujuannya apa? Supaya anak kita benar-benar mengerti Bahwa dia sudah melakukan kesalahan Hal yang sama juga menimpa kepada bangsa Israel pada waktu itu Maka Tuhan pun menghukum mereka Bagaimana caranya? Dengan menyerahkan mereka ke tangan bangsa asing Dalam hal ini adalah bangsa Babel Yang kemudian menyebu Yerusalem Merampas perkakas-perkakas yang berharga Meruntuhkan baik suci Meruntuhkan tembok Yerusalem Bahkan menawan sebagian besar dari antara mereka Dan dibawa ke Babel sana Maka di dalam ayat yang ke-7 Tuhan mengibaratkan seperti ini Singa telah panggit dari belukar Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat Telah keluar dari tempatnya Untuk membuat negerimu menjadi tandus Kota-kota yang akan dijadikan puing Tidak ada yang mendiaminya Bagikan singa keluar dari sarannya Panggit dari belukar Dan dia memusnahkan apa yang ada Coba ayat yang ke-13 Lihat, ia naik seperti awan-awan Keretanya kencang seperti angin badai Kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali Celakalah kita, sebab kita dibinasakan Bahkan Tuhan menggambarkan Bangsa Babel itu kencang Naiknya cepat Dan kudanya lebih tangkas Daripada Raja Wali Dan sungguh Yerusalem, Yehuda Mereka tidak ada apa-apanya Dan benar Mereka dikalahkan dengan mudah Oleh serangan bangsa Babel ini Hukuman Tuhan menimpa Disiplin Tuhan terjadi kepada mereka Kalau sudah dalam situasi seperti ini Apa yang harus umatnya lakukan Maka tidak ada pilihan lain Kecuali ayat yang ke-14 Tuhan berkata seperti ini Bersihkanlah hatimu dari kejahatan Yerusalem Supaya engkau diselamatkan Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu Rancangan-rancangan keburjanaanmu Jadi satu-satunya pilihan buat mereka adalah Bertopat Satu-satunya pilihan buat mereka adalah Membersihkan hatimu dari segala kejahatan Hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita Ketika Tuhan menghajar kita Ketika Tuhan menghukum kita Tuhan memberikan disiplin kepada kita Tidak ada pilihan lain Kecuali kita bertopat Membersihkan hati kita Dan tidak lagi melakukan kejahatan Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Begitu kita sungguh-sungguh bertopat Dan begitu kita membersihkan hati kita Lihatlah ketika waktunya tiba Tuhan pasti memulihkan keadaan kita Sebagaimana bangsa Yehuda juga sama Setelah masa 70 tahun Ketika mereka membersihkan hati Ketika mereka benar-benar bertopat Akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan Mereka bisa kembali pulang ke Yerusalem Bahkan mereka bisa membangun kembali air suci Apapun keadaan kita hari ini Mungkin kita harus menjalani Sekian waktu lamanya Akibat kita memberontak kepada Tuhan Pesan firman Tuhan hari ini Jalani hukuman Tuhan itu dengan setia Mintalah kekuatan Tuhan Supaya kita bisa menjalani proses itu Sampai tuntas Dan yakinlah Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan Sungguh-sungguh bertopat Dan sungguh-sungguh membersihkan hati kita Tuhan bisa memulihkan keadaan kita Sebagaimana bangsa Yehuda Dipulihkan keadaannya Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.